Halo gengs, welcome back to my youtube channel again masih bersama aku JL Putri Wong Sexy, PSEnggongsi oke gengs, jadi di video kali ini aku mau sedikit berbagi tapi berita ini masih simpang siur ya dan katanya tahun 2020 itu semua BMI Hongkong itu dipulangkan ke Indonesia gengs bener gak sih aku jadi sempet khawatir dikarenakan baru-baru ini bisa kalian lihat sendiri atau sering kalian lihat di youtube facebook atau sosial media lainnya itu kalau Hongkong itu demo dan gak ada henti-hentinya gengs, padahal ini dari demo 2 bulan yang lalu bahkan sampai sekarang itu masih demo terus gengs malah ini hampir berturut-turut jadi akhir-akhir ini malah lebih parah bahkan ada korbannya yaitu sampai masuk ke mall-mall atau sampai masuk ke pedesaan karena biasanya demo itu ada di kota atau di daerah sentral kos WB dan kemarin-kemarin itu di Yunlong itu parah banget gengs jadi sampai ada yang berdarah sempet takut iya sih dan disini tadi dan dan tadi aku sempet lihat sendiri gengs sempet takut iya dan malah demo akhir-akhir ini itu dibagi dua kelompok gengs jadi kubu hitam sama kubu putih sampai aku mau pakai baju hitam sama putih itu mau keluar rumah itu gak berani gengs karena takut kenapa-napa karena akhir-akhir ini dilarang pakai baju hitam putih karena kemarin sempet gak tahu baju yang mana itu nyerang yang baju mana dan sampai berdarah-darah dan sampai masuk mall dan tadi gak sengaja aku lihat deket banget gengs jadi gak tahu kalau aku tadi itu kan main ke saing pun atau ke ya agak pedesaan gitu lah agak mentok-mentok hongkong nah gak tahu kalau disitu itu juga ada demo gengs karena pemberitaan hari ini demo itu ada di koswebe aku kasih lihat langsung ke kalian jadi kayak gini aku kasih lihat ke kalian jadi kayak gini demonya dan disini sempat membuat aku takut banget gengs benar-benar takut karena biasanya kalau ada demo aku itu pasti malah maju ya ibarat kata pengen lihat gitu nah tadi itu malah sempet gemeter ngambil video juga agak gemeter gini tangannya dan tadi dan tadi itu sempet besi-besi itu dicopotin gengs gak tahu mau buat apa benar-benar benar-benar takut semoga beritanya yang sembang sebelum itu atau tahun 2020 itu tahun 2020 para BMI Hong Kong dipulangkan ke Indonesia semoga saja enggak ya gengs ya karena mau gimana lagi udah terlanjut disini dan kita masih butuh banyak tanggungan masih punya banyak tanggungan dan itu membuat masas juga semoga demo nya cepat terselesaikan ada jalan keluarnya jadi disini aku kasih lihat kalian videonya tadi yang bisa iumpun ya jadi kita simak bareng-bareng gengs jadi ini detik-detik mulai para demo nya maju gengs semoga Hong Kong cepat gamai ya gengs ya tadi tuh benar-benar takut banget enggak seperti biasanya aku pemberani tapi cengeng juga sih ini mulai panas gengs padahal bebarangan sama demo ini di daerah kos WB sentral itu juga ada gengs demonya dan hari sabtu kemarin itu demo di Yunlong jadi berturut-turut gengs kayak arisan gitu arisan dikocok ini ini moutime ay dan tym arti dung dari Untungnya tadi aku gak pake baju putih atau hitam geng Soalnya tadi ada pake baju putih Itu dikejar sama baju hitam Menakutkan Serem banget geng Oke geng cukup sekian dulu video kali ini Semoga Hongkong damai Seperti sedia kalah Dan permasalahannya cepat terselesaikan Jadi buat mbak-mbak yang BMI Hongkong Atau TKW Hongkong, TKL Hongkong Dihara berhati-hati ya KC ya Atau mas-mas Karena Hongkong sekarang ini lagi panas-panasnya Bener panas-panasnya Jaga diri baik-baik Jaga kesehatan Dan selalu berdoa sama Allah Dan Pastinya jangan buat senang video aku Oke geng See you next time Bye-bye